Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Keperawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bapenas Suharso Manoarfa menyebut potensi pengasap pasar halal mencapai 1,8 miliar. Jumlah ini menurutnya hanya berdasarkan pada jumlah penduduk, anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI. Padahal di luar tersebut dapat bertambah secara global. Untuk itu, Suharso melihat potensi besar Indonesia untuk menjadi negara yang terdepan dalam mengembangkan ekosistem halal menggunakan pendekatan teknologi. Ini akan menghadir masalah yang terbaru di dunia. Di dunia, kita akan menyebabkan untuk mengenai kawasan halal menggunakan terbaru. Sebelumnya, selalu mempunyai kembangkan 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 kembangkan. which will assist Udawajaya University in developing a digital hardware system. This cooperation aligns with the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. And the policy direction to strengthen the national recruitment cooperation can be achieved by creating and helping environment for private sector participation and enhancing international development cooperation to support trade and investment. Meanwhile, the development of the national hardware product industry is one of the strategies in increasing the value of the economy, employment, investment, and industrialization. As a member of a country or a renaissance of Islamic cooperation, with 56 members with more than 1.8 billion population, Indonesia should optimize the opportunity in the halal market. Pemirsa Islamic Development Bank mendukung Reserve Linked Project yang dikerjakan oleh Universitas Brawijaya dengan Serunai Commerce Malaysia dalam mengembangkan ekosistem halal secara digital. Dr. Muhammad Al-Jazir, Presiden Islamic Development Bank mengatakan bahwa kerjasama antara Universitas Brawijaya dan Serunai tersebut merupakan revolusi dalam pengembangan industri halal. First and foremost, I would like to thank the National Development Planning Agency for inviting me for the official launch of the Islamic Development Bank reverse linkage project between Indonesia and Malaysia in digital halal ecosystem development. I am pleased to be here today with all of you and I would like to congratulate the University of Brawijaya from Indonesia and Serunai Commerce from Malaysia for taking a bold and important partnership to revolutionize the halal industry. Through the facilitation by the Bank's regional cooperation and integration department, the Islamic Development Bank Regional Hub Indonesia and Papinas, I am certain this project will be a catalyst in empowering the halal industry. As a result, it will showcase to other fellow member countries how Indonesia is continuously playing a leadership role in the area of halal. As a nation with the world's largest Muslim population and with consistent economic development and growth rate, Indonesia aims to strengthen its halal industry not only in the food sector but also in the areas of pharmaceuticals, cosmetics and personal care, consumer goods, logistics and more. Halal products and services are fast gaining worldwide demand and attention and this is not merely because of the growing global Muslim population, but most significantly, halal is now being recognized for its toy-evan aspects as a modern benchmark for quality assurance and safety. and I decided to make theseilde and crucial changes to the equivalent of a full-time test of the battle here in the process for the challenge of taking a strong data, The nationality of the battle including a completely natural and skill to the extent of the world's largest reality in the process of the fact that we have to run a completely different task force than a large number of the battle with the battle with the war. You must move forward the battle with the battle with the battle with the battle of the battle of the battle, The battle with the battle of the battle of the battle. The battle of the battle of the battle with the battle of the battle of the battle of the battle. Pemirsa CEO Serunai Malaysia Amnah Sa'ari mengaku kompetensi Universitas Brawijaya dalam bidang halal secara global. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pihaknya senang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk mengembangkan ekosistem halal secara digital. Secara khusus Amnah As'ari melihat kompetensi yang dimiliki oleh UB juga didukung oleh tim yang berintegritas sehingga dirinya tidak ragu untuk mengajukan UB kepada Islamic Development Bank secara mitra. Sebenarnya UB adalah salah satu universitas terbaik yang terkenal secara global, terutama oleh Islamic Development Bank. Sebelum ini UB sudah participate ataupun sudah buat reverse linkage membantu negara lain dalam satu lagi reverse linkage. Maksudnya sekarang saya ke sini, dulu UB sudah membantu African Country dalam veterina. Ini adalah pencapaian yang sangat bagus, maksudnya kita orang Islam sama-sama membantu, that's why dipanggil reverse linkage. Jadi karena UB sudah sukses, karena banyak proyek dibuat tapi tidak sukses juga. Tapi UB adalah salah satu dari sukses yang benar-benar bagus. Ada ya, yang tidak menjadi, tapi UB menjadi. Jadi karena itu Islamic Development Bank sangat gembira. Jadi untuk proyek ini, plus awak juga pandai halal. Jadi makanya dia mau UB menjalankan proyek ini karena Islamic Development kepercayaannya tinggi yang UB boleh mencapai ini untuk Indonesia. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang terus bertambah untuk memperpendek jarak warga dan sarana kesehatan. Untuk warga di Kejamatan Ngantang, Pujon, dan Kasembon saat ini memiliki rumah sakit rujukan, yaitu RSUD Ngantang yang diresmikan oleh Bupati Malang Haji Sanusi. Bupati mengatakan bahwa di Kabupaten Malang memiliki tiga rumah sakit daerah, yaitu RSUD Kanjuruhan, Lawang, dan RSUD Ngantang. Alhamdulillah pada hari ini, tibalah kita pada masa yang nanti-nanti, yaitu persenian rumah sakit umum daerah RSUD Ngantang dan Bupati Malang yang satu-satunya. Alhamdulillah di Kejamatan ada RSUD-nya, selain Lawang yang sudah lama, Alhamdulillah dan Bupati Malang yang kepanjir. Jadi kita punya tiga rumah sakit, mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat lebih terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Malang Haji Sanusi menargetkan setiap ex-Kawedanan yang ada di Kabupaten Malang dapat berdiri satu rumah sakit daerah. Hal ini dikarenakan secara geografis Kabupaten Malang tersebar dan luas sehingga membutuhkan fasilitas kesehatan yang merata dan dekat dengan masyarakat. Setelah peresmian RSUD Ngantang ini, Sanusi akan mewujudkan agar di bekas kewedanan lainnya dapat berdiri rumah sakit daerah beserta dengan fasilitas pendukungnya. Terutama nanti secara bertahap di masing-masing ex-Kawedanan nanti ada rumah sakitnya. Itu supaya nanti merata dan di masing-masing bekas mas, sekarang sudah fasilitas kita lengkapi. Antara lain untuk mobilitas, ambulan dengan operasional itu sudah kita cukupi. Ya Bapak kan memberikan 39 mobil ini ya Bapak, harapan apa ya Bapak? Harapannya ya dari puskes mas nanti lebih banyak untuk bisa turba ke desa-desa, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton! Universitas Brawijaya menyelegarakan pemilihan rektor untuk pertama kalinya setelah dinobatkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada akhir Desember 2021 lalu. Dalam gelaran Pilrek kali ini, rektor dipilih oleh Majelis Wali Amanat setelah melalui proses penjaringan di Senat Akademik Universitas. Dengan proses yang transformatif ini, diharapkan Majelis Wali Amanat dapat memilih rektor yang dapat membangun peradaban baru dengan keteladanan yang mencerahkan. Secara nasional, kami sudah menyebarkan ke desu perguruan tinggi di Indonesia. Untuk pemberitahuan tentang bahwa adanya pemilihan rektor Universitas Brawijaya pada 2022-2007 akan dilaksanakan mulai 29 Maret sampai 26 Juni. Dan 26 Juni itu merupakan hari terakhir rektor yang sekarang menjabat itu menyelesaikan tugasnya. Di dalam peraturan itu, pelantikan rektor akan dilaksanakan pada saat masa jabatan rektor yang sekarang menemukan jabatan rektor selesai. Dan masa jabatan rektor yang sekarang, pelantikan 2020-2022, 2019-2018-2022 itu akan berakhir dalam 26 Juni. Di dalam proses ini, ada tahapan rektor yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni, pada tanggal 30 Juni, sama dengan 5 April. Kemudian setelah itu, nanti ada seleksi administrasi bagaimana calon rektor. Kemudian dilanjutkan penentangan bagaimana calon rektor dari mereka yang sudah mendapatkan oleh seleksi administrasi. Yang kira-kira akan dilimpunkan pada tanggal 20 Juni. Terima kasih. diserahkan ke konseris wali yang mana oleh SAO jadi tugas yang dikembangkan pendekan di SAO itu mulai dari mengumumkan mendakungan pendakaran kemudian melakukan seleksi dan kemudian ditetapkan calon bakal calon kemudian setelah itu nanti Senat Agademi Universitas akan menyerahkan calon yang sudah terpilih nanti kepada Majelis Wali Yamanan calon yang terpilih kami ditugaskan untuk memilih tiga calon dari tegak calon inilah nanti akan diserahkan kepada Majelis Wali Yamanan yang selanjutnya akan dilakukan pemilihan rektor Pemirsa hasil seleksi SNMPTN 2022 telah diumumkan dari 125 perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN Universitas Perawijaya menjadi penerima mapa jalur SNMPTN terbanyak yaitu sejumlah 3.445 mahasiswa hal ini disampaikan oleh Ketua LTM PT 2022 Prof. Muhammad Ashari pada konferensi pers pengumuman hasil seleksi jalur SNMPTN 2022 sedangkan untuk KIP kuliah prosentase keketatan atau competitiveness itu 23,48 persen tidak banyak beda artinya sama-sama ketat 20 persen dengan 23 persen KIP kuliah yang diterima 35.570 sedangkan pendaftarnya yang atas itu 151.514 nah kita bisa bayangkan ya keketatannya itu artinya perebutan kursi perguruan tinggi ini sama-sama ketat baik itu yang reguler ataupun yang melalui KIP kuliah oke itu gambarannya untuk hasil seleksi nah sekarang kita lihat ya statistiknya untuk 20 perguruan tinggi negeri yang menerima mahasiswa dari jalur SNMPTN masa baru rekor terbesar dipegang oleh Universitas Brawijaya Malang 3.445 sekali lagi ini adalah yang diterima di SNMPTN yang nanti siang sore akan kita umumkan yang alokasinya sekitar 20 persen dari jumlah total mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi wacana mengenai pembentukan kandang komunal bagi warga yang menjadi korban erupsi Semeru mendapat respon positif dari dekan FAPET UB Profesor Suyadi menurutnya ide kandang komunal merupakan solusi tepat untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi pasca erupsi Gunung Semeru namun dirinya menekankan dua hal yang harus jelas sejak awal dua hal tersebut adalah desain kandang komunal dan kelembagaan dari kandang komunal yang pertama menyodorkan desainnya ya desain kandang komunal itu bagaimana perseratannya luasnya lantainya atapnya dan kemudian kapasitasnya itu yang pertama jadi desain kemudian yang kedua adalah desain kelembagaan kelembagaan itu seperti apa siapa yang boleh masuk tergabung dalam kandang komunal kemudian bagaimana pengaturan-pengaturan kerjanya bagaimana SOB-nya bagaimana seandainya ada satu dua orang yang tidak mengikuti aturan nah itu saya pikir itu merupakan yang sangat penting jadi dengan demikian kemudian dari desain yang kita sodorkan tadi dari tena yang ada kemudian diberikan pakan pakan berikan kotoran kotoran kemudian dibuat biogas biogas ada dua ada dua produk yaitu produk energi dan produk bukok nah disitu mulai ada pembagian-pembagian dan kemudian ada aturan-aturan nah yang kedua adalah tentang kelembagaan organisasi dan aturan-aturan yang harus dibuat disana ya bagaimana sistem kerjanya bagaimana pembagiannya bagaimana inputnya bagaimana apabila ada berbagai macam permasalahan dan sebagainya jadi saya pikir penting saya pikir penting untuk dibicarakan dan disodorkan konsepnya seperti itu jadi dua hal itu yang penting disamping tentu nanti harus ada plan ya plan ke depan seperti apa harapannya kalau misalnya itu ada plan yang bagus nanti akan dimultiplikasi kepada petenak-petenak yang lain karena plannya ini kan berkaitan dengan banyak hal lahannya siapa yang dipakai kemudian rumputnya nanti bagaimana pakannya dari mana biaya kandangnya sapinya dan sebagainya nah itu kan perlu dikaji lagi misalnya oh ternyata orang-orang perlu membawa sapi sendiri kemudian atau lahannya-lahannya desa misalnya dan seterusnya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV televisi pendidikan Universitas Prawijaya saya Belinda Manda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker terima kasih dan selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati